Saya tak buka lagi Qur'an Buka lagi Tago Misalnya lah Qur'an tak mangan sekalian Qur'an tak mangan sekalian Qur'an tak mangan sekalian Astaghfirullahaladzim Beginikah adab seorang waliullah Orang yang dianggap sebagai paham agama Guru agama Disebut-sebut waliullah Astaghfirullahaladzim Jangankan polisi Jangankan Satpol PP yang mencoba menggerbek MOI bungkam Gak tau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beredar video Gufron memperlakukan Al-Quran Dengan cara yang sangat tidak beradab sekali Memaki Al-Quran dan juga membantingnya teman-temannya Ini videonya coba kita simak dulu Ada captionnya Ini sudah di luar batas wajar Kita lihat bagaimana cara dia Gufron Siki Pernaraka memperlakukan Al-Quran Bukankah ini sudah masuk kerana pelecehan terhadap kitab suci yang diagungkan umat Islam Coba kita lihat ya videonya Ini saya tak buka lagi Al-Quran Buka lagi Takoh Misalnya Al-Quran tamangan sekalian Al-Quran tamangan sekalian Al-Quran tamangan sekalian Al-Quran tamangan sekalian Astaghfirullahaladzim Beginikah adab seorang waliullah Orang yang dianggap sebagai paham agama Guru agama Disebut-sebut wali Allah Astaghfirullahaladzim Ya Allah Coba kita lihat lagi ya Ini saya tak buka lagi Al-Quran Buka lagi Takoh Misalnya lah Al-Quran tamangan sekalian Al-Quran tamangan sekalian Al-Quran tamangan sekalian Tahu gak Gufron Kalau Al-Quran itu firman Allah Astaghfirullahaladzim Al-Quran digeprak tanpa adab Dan Pak Tua ini menyebut Al-Quran saya makan sekalian Ya Allah Kita lihat lagi video lainnya nih ya Semangat atau tidak? Semangat Kita buka Al-Quran sama saya Tuh Gak dilihat dulu Halaman berapa Ayat apa Disitu Surah keberapa Langsung Buka gitu aja ya Apa ini maksudnya? Ini hadisnya Tuh Nih Tad Kurangnya kan Kitabnya Kesewelah Astaghfirullahaladzim Ini nih Lihat ya Kitabnya Kesewelah Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Ini Saya tak Buka lagi Kurang Buka lagi Tagok Sama saya lah Kurang Tak makan sekalian Astaghfirullahaladzim Wahai pengikutnya Gufron Tidakkah Anda Punya Akal Untuk berpikir Melihat Apa yang dilakukan Oleh Gufron Ini agama kita Semua Ini agama kita Bersama Dimana hatimu Melihat Gufron Yang berperilaku Seperti itu kamu diamkan Dan kamu bela Al-Quran itu firman Allah Al-Quran itu Tidak sama seperti Buku tulisan lainnya Itu firman Allah Petunjuk bagi orang-orang Yang bertakwa kepadanya Maka Al-Quran itu Sangat diagungkan Oleh umat Islam Kita itu Menyentuh Al-Quran aja Mesti harus Wuduk dulu Harus suci dulu Membuka Al-Quran Dengan baik Bagaimana mungkin Ada orang yang katanya Waliullah Orang yang dekat Dengan Allah Tapi memperlakukan Al-Quran Seperti itu Bahkan tidak hanya Dibanting begitu Teman-teman ya Tapi dia juga Memaki Al-Quran Katanya Takmangan sekalian Itu Astagfirullahaladzim Ya silahkan teman-teman Berpendapat Apakah ini Sudah termasuk Penistaan agama Atau bukan Jangankan Al-Quran Teman-teman Teman-teman yang punya Karya tulis Seperti skripsi Ataupun tesis Seandainya ada orang Yang memperlakukan Skripsi teman-teman Dengan begitu Apakah teman-teman Akan tidak marah Skripsinya dipegang Terus dihentakkan Begitu dibuka Terus ngomong Takmangan Sekalian Kalau saya marah banget Skripsi saya Digituin Karena susah Payah kita bikin itu Tapi ini bukan Skripsi yang diperlakukan Begitu Al-Quran Firman Allah Itu pedoman Semua umat Islam Di dunia Makanya heran saya Sama orang-orang Di sekitarnya itu Kok bisa Diam Tidak marah Sama Gufron Dan hal seperti itu Bukan satu kali Terjadinya Gufron memang Sering buka Al-Quran Tapi tidak dibaca juga Al-Quran yang baca Orang di sampingnya Dan bukanya ya Dengan cara yang Tidak berhadap gitu Nah ini Ringkasan Suruh Tadi yang Menanyakan ini Di Quran Bismillah Surat terakhir Tuh ya Banyak yang bilang juga Pak Gufron itu Tidak bisa baca Al-Quran Karena setiap buka Al-Quran itu Tidak pernah dia baca Cuma dibuka doang Dengan bukanya Tidak berhadap juga Terus dikasih pengikutnya Yang di samping Baru pengikutnya Itulah yang baca Teman-teman Setelah dibaca oleh pengikutnya Barulah Gufron Yang menjelaskan Dengan bahasa Makoli-makolinya itu Yang ngawur Ini Parah sekali ya Berdusta atas nama Allah Berdusta atas nama Rasulullah Berdusta atas nama Orang-orang soleh Terdahulu Dia juga berani Berdusta atas nama Malaikat-malaikatnya Allah Bahkan Gufron ini Katanya Mendapatkan Tanda tangannya Allah Dan di backing oleh Malaikat Jibril Kata Malaikat Jibril Jangan takut kamu Teruskan berjuang Ada yang macam-macam Kepada kamu Karena kamu Langsung dari Allah Tanda tangan oleh Allah Muhammad Rasulullah Al-Qurina kalimah Bihim Allah Kata Malaikat Jibril Dia saya yang jaminannya Ngeringat Bagi saya ini Penghinaan juga tuh Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena menyamakan Allah Dengan mahluk Teman-teman Dia bilang Allah Bertanda tangan Katanya Sudah memaki-maki Al-Quran Menggeprak Al-Quran Nah sekarang Menyamakan Allah Dengan mahluknya Astagfirullahaladzim Saya nonton videonya Pak Guru Gembul Yang juga sudah Membahas Gufron ini Dugaan Pak Guru Gembul Atau analisa Pak Guru Gembul Mengapa MUI Tidak bertindak Nah ini dia Coba kita simak ya teman-teman Jadi misalkan ya Ada aliran sesat di Indonesia Itu banyak Tapi kenapa Masih sampai sekarang Masih bertahan Masih ada yang seperti itu Karena diduga Itu ada kontrak politik Dengan politikus-politikus Tertentu sehingga Tidak digerebek Jangankan polisi Jangankan Satpol PP Yang mencoba menggerebek MUI bungkam Gak tahu Jadi kalau misalkan Ada penyesatan di luar sana MUI itu gercep banget gitu Tapi ini mah indikasi gitu ya Mungkinnya Gercep banget Tapi kalau misalkan Ada yang seperti ini Seperti ini Serat banget Susah sekali untuk mengeluarkan fatwa Walaupun sudah jelas Secara literal Secara harfiah Secara aktual Itu bisa dibuktikan Kesesatannya Tapi mereka akan Mengabaikan itu semua gitu Nah gitu kan Ya mungkin diduga Nah kalau yang lebih politik ini Tidak bisa saya buktikan Makanya saya hanya bisa menduga gitu Duga Ada kepentingan-kepentingan politik Jadi kalau misalkan Ada orang mau pemilu Mau menang Gimana caranya Ya bikin kontrak Bikin ijdimah Atau bikin apa Dengan Yang Junjunan-junjunan itu Mau Mama Gupron Mau apa segala rupa Nanti dia bisa menangkan Kayak gitu Ya entahlah ya Apakah benar Yang dikatakan Pak Guru Gembul Cuman memang aneh sih ya Sampai sekarang MUI masih diam Ya akan ada apa gitu ya Ya sudah lah Kita ketemu lagi Di video berikutnya Subscribe Dan juga loncengnya Ditekan sebagai notifikasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh